Sampai jumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Kumpeter. Salam sehat, semangat, dan kebahagiaan. Pada video mengupas soal TLTP SS-011A kali ini, ini adalah kupasan video yang ketiga dan sekaligus juga merupakan video saya yang ke nomor 989 di channel Santo Kumpeter. Kita akan melanjutkan layout dari laporan ataupun rekapitulasi serta tabel pendukungnya, seperti ada di dalam permintaan soal. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut ini. Ini adalah apa yang telah kita buat pada bagian kedua yang lalu, di mana kita telah menyelesaikan sebagian dari permintaan soal, seperti ini. Namun untuk title yang rekapitulasi penjualan bagian itu belum kita buat. Nah, kita buat di sini. Kalau kita amati di dalam soal, ini kan di atas bulan April 2012 itu ada rekapitulasi penjualan bagian. Nah, kita buat di situ. Kita coba ya, caps lock dihidupkan rekapitulasi penjualan bagian. Ya, sudah ya. Jadi, tetapi dia minta pull. Ini kita buat pull. Ya, dengan demikian judul yang sesuai soal sudah. Kemudian di atas di sini ada tulisan Nava Collection. Sesuai permintaan ini harus dibuat dengan yang disebut workout. Kita buat saja. Namun sebelumnya Anda juga boleh membuat suatu logo hati di sini. Ini ada hati, gambar hati di sini. Ini Anda bisa insert. Ya, oleh peniti ya tentu sudah disediakan pilihan online. Karena gambar itu ada di dalam online. Kita bisa sisipkan picture. Picture ini bisa yang ada di dalam komputer. Kalau tidak ada nanti bisa secara online. Kita pilih online. Lalu kita sesuaikan gambarnya di situ sesuai yang ada. Nah, seperti apa kira-kira ada. Jadi gambar ini kalau ada persis ya baik, kalau tidak kita bisa menyesuaikan dengan yang ada. Kira-kira mirip saja ya, tidak mutlak. Karena yang diusikan itu bukan, kalau ada persis ya baik, kalau tidak bukan lalu dianggap tidak kompeten. Karena peniriannya itu Anda bisa nggak menyesuaikan gambar itu yang dinilai. Tentang gambarnya apapun, tentu ketersediaan gambar itu juga sangat menentukan panggah kita. Supaya kita jangan sampai terjebak, gara-gara kita memilih gambar tidak ada, waktunya menghabiskan waktu. Itu tips dari saya supaya nanti kita uji kompetensi hari hanya. Anda sudah langsung klik saja tanpa merisaukan ketepatan atau persis atau tidaknya gambar yang kita sisipkan. Nah disini ternyata dia tidak mau bisa gagal ya. Maka tips yang bisa saya berikan Anda bisa mengisipkan itu dengan, Nah ini kebijakan paniknya biasanya sudah ada di dalam harddisk atau flashdisk ataupun di media rekam yang disediakan di ruang komputer. Ini sudah disiapkan di situ. Saya akan coba sekali lagi ya. Nah disini kita pilih gambar sesuai dengan yang ada di soal. Jadi seperti saya sampaikan nanti bahwa gambarnya kalau bisa persis baik, kalau tidak kita bisa dengan metode memilih gambar yang ada di komputer tempat di mana Anda duduk disediakan oleh panitia. Saya milih ini saja. Nah ini sekadar contoh saja ya, tapi nanti Anda jangan blunder dengan pilihan gambar, nanti waktunya habis. Nah setelah itu baru kita masuk ke area gambar. Nah kira-kira gambarnya di sini. Kalau kita lihat ada background hitam atau putih itu bisa Anda klik kanan, di situ kita bisa yang disebut sebagai format picture. Nah di dalam format picture salah satunya ada yang disebut sebagai fill ya. Fillnya kita buangkan, no fill. Atau kalau dia masih menindih tulisan atau text-nya, Anda bisa mengaturnya dengan pilihan ini bisa kita perkecil gambarnya, makanya pada awal membuat layout ini saya menyampaikan bahwa kita jangan membuat itu pada area baris yang paling atas tetapi agak turun. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini kita sisipkan satu atau tiga baris lagi, maka dia akan menalah satu area kosong. Nah di sini kita buat di sini, kemudian di sebelah kanannya baru kita buat wordart-nya. Jadi kita tetap biasa seperti di aplikasi apapun milik Microsoft atau milik aplikasi manapun selalu ada yang disebut dengan kita pilih model yang ini misalnya. Nah ini ada text di situ. Your text here kalau ada seperti ini, Anda tidak perlu menghapus tetapi cukup langsung diketikkan saja. misalnya Nava Collection. Kalau dia kurang ke kanan, ya kita geser ke kanan. ketebalan dari dalam text-nya itu, itu yang disebut sebagai shape fill, ini sudah warnanya sesuai tetapi Anda boleh text fill-nya ini boleh diubah misalnya warnanya mau merah mau apa, tapi kan dia mintanya abu-abu seperti ini atau Nah lalu font modelnya itu bisa, ini kan kalibri body Anda bisa sesuaikan yang ada di sini. Yang paling cocok yang mana. Ini pun Anda jangan sampai tercoba sebetulnya, ini juga dilakukan finishing sebetulnya. Karena nilai-nilai tertingginya itu pada perumus nanti, pada formula ya. Kita pakai berlin, ini sudah gini aja. Anda tinggal beradaptasi kalau fontnya terlalu besar ya kita lakukan yang disebut dengan decrease. Nah semacam ini. Lalu kita adaptasikan bahkan gambar ini juga bisa kita sesuaikan dengan ukuran fontnya. Kira-kira sekian. Lalu terhadap lebar kolom nanti, lebar kolom akan beradaptasi dengan judul itu. Nah kiranya ini aja yang perlu Anda atur, supaya Anda tidak terjebak. Kemudian text fill-nya boleh dihitamkan juga. Ya semakin tegas, nanti lebar masing-masing kolom akan bertahuan. Oke ini sementara seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan rekapitulasi untuk yang di kanan bawah. Perhatikan disitu ada total harga. Kemudian setelah total harga disitu ada total harga tertinggi, total harga terendah. Nah total harga ini ternyata dia cukup menempati satu sel yang dibawah fasilitas itu. Jadi disini disini kita tekan total harga dan italics. Kemudian ini bisa kita lebarkan secara manual. Ini italics dan bull. Berikutnya dibawah itu total harga tertinggi dia mendukti tiga sel. Dari sini sampai disini. Ini kita match and center. Kemudian kita buat total harga tertinggi. Lalu dia perlu dibuat suatu fill. Fill color. Fill color untuk gabungan itu warnanya seperti ini. Seperti banyak dan diskon itu. Yang ini. Lalu ini kita format painter kita turunkan ke bawahnya. Dimana nanti ada tulisan disitu total harga terendah. total harga terendah. Dan di bawah ini juga masih ada di dalam match and center tetapi tidak ada fill. Tidak menggunakan fill color. Hanya tulisannya rata-rata total harga. yang macam itu. Kemudian kita merapikan layout ini supaya nanti isi dari total harga masing-masing MP3 ini. di sini dengan decrease indent. Atau kita bisa melebarkan kolom. Masing-masing kolom ini kita lebarkan. Mulai dari banyak. Kemudian ukuran. Lalu harga satuan. di sini. Diskon. Sambil Anda mengamati yang ada di sebelah kanannya. Ini kalau kita car mati ini kan tidak cukup. Maka Anda boleh mengisi asetnya dengan semacam ini. Nanti jadinya di sini dia. Tetapi hati-hati ternyata kita salah ya. Baru saja ini suatu kesalahan ternyata waktu match and center itu tidak 3 tetapi hanya 2 sebetulnya. Karena ini nanti terlalu lebar. Jadi hanya 2. Itu kolom yang M dan N. Nah untuk menetralkan Anda cukup. Ini sifatnya on-off ini. Nah semacam ini. Nah baru kita 2 ini kita gabung. Match and center. Ya jadi ini. Ini sendirian. Ini sendirian. Kemudian ini juga on-off. Nah match and centernya. Namanya 2. Kita buat match and center. Nah ini semacam ini juga match and centernya. Maaf tadi ada sedikit. Salah ini jebakan sebetulnya. Nah baru ini dirapikan. Ya. Kemudian rata-rata total harga Anda ambil lain. Ya. Sehingga dengan demikian layout dari rekapitulasinya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Seperti ini. Ya jadi kolom hadiah dan fasilitas itu nanti dipakai untuk total harga terpenggi. Masa ini ya. Dan total harga terendah serta rata-rata total harga. Sesuai dengan layout yang harusnya dipakai. Ini ya. Masa ini. Oke. Demikian. Sementara video ini. Sekali lagi untuk layout ini sangat-sangat penting ya. Jadi Anda harus membuat dengan serapi mungkin. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan like and share. Supaya banyak teman, relasi teristimewa mereka yang akan memiliki kompetensi CLCP hingga akhirnya mereka dinyatakan kompeten. Bagi Anda yang self-test tentu ini akan menjadi suatu awal yang baik untuk mengevaluasi diri. Kejauh mana Anda bisa mengetahui kompetensi Anda. Dan akhirnya Anda harus menjadi kompeten karena ada orang yang kompeten yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya. Saya semoga Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari OPK 3rd. Tetaplah sehat, semangat dan berharga. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.